Headland News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 4 Juli 2023 Berita utama langkah catur sang arsitektur Mundurnya Dhani Pomanto dari Partai Nasdem mengundang beragam spekulasi Namun Dhani Pomanto menyatakan tetap punya ancang-ancang untuk beraktivitas lebih jauh di dunia politik khususnya dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Lantas, apakah langkah mundurnya Dhani Pomanto dari Partai Nasdem adalah strategi pemenangannya pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, tak ingin buru-buru loncat partai Dhani Pomanto menyatakan tak ingin buru-buru dalam menentukan partai politik yang akan menjadi pilihan politiknya Tak ingin menjadi duri dalam daging oleh karenanya Dhani Pomanto menyebut dirinya perlu belajar sebelum menentukan sikap politik Berita terakhir, mihrab ismi 2023 bertabur tokoh dan pengusaha pengusaha asal Mesir dan Malaysia Perhelatan akbar Makassar Internasional Halal Trade & Business 2023 yang diselenggarakan di Hotel Klaro akan dihadiri oleh sejumlah tokoh kenamaan baik Indonesia maupun luar negeri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin juga digadang-gadang akan turut hadir dalam perhelatan tersebut Selain itu, akan hadir juga pengusaha-pengusaha asal Mesir dan Malaysia dalam kegiatan yang digelar oleh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ini Demikian hotline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas